Hai, balik lagi di channel youtube aku Di video yang kesekian kalinya Gak busun-busun aku bikin Video buat channel youtube aku Biar sedikit berfaedah Di waktu luar yang bingung Mau ngapain, ya kan Nah, di video yang kali ini Aku bakal bahas tentang Kriteria suami indaman Versi, jadi sebawain Kriteria suami indaman Versi, aku Versi friskan, masih kriteria suami indaman Yang keren Dan Membahan awal, cipawak, waw Kayak apa ya Yang pertama Udah pasti dan udah boleh Terlewatkan Cinta Tuhan Itu yang pertama, ya iya dong Sebagai calon imam Calon imam Calon kepala keluarga yang akan Memimpin keluarganya Masa tidak cinta Tuhan Kan gak bisa ya Habis itu seorang laki-laki harus bisa membawa keluarganya Bisa lebih mencintai Tuhan Gitu Kayak itu Mencintai Penciptanya itu Kalau misalkan laki-laki gak punya sandaran iman yang kuat Terus nanti keluarganya, istri anaknya bakal gimana Nah, jadi yang paling pertama itu adalah cinta Tuhan Kita menempatkan Tuhan di posisi yang pertama Yang kedua adalah sepadan Sepadan dalam arti disini bukan sepadan dalam posisi ekonomi yang sama Bukan Karena semua manusia itu sama Jadi tidak boleh berbedakan Sama-sama lain Sepadan itu dalam arti komitmen Komitmen untuk menempatkan Tuhan di posisi yang pertama Dalam segi permasalahan apapun Komitmen itu dalam arti juga Memulai suatu hubungan kejenjang yang lebih serius Itu harus ada komitmen yang Ngerti kan maksudnya Komitmen untuk hidup bersama Senang Senang, kayak susah, sedih Itu harus bareng-bareng Gimanapun maksudnya Itu harus diselesaikan secara Bersama-sama Komitmennya itu Terus yang kedua Komitmen untuk tidak saling meninggalkan satu sama lain Gimanapun Yang namanya udah memutuskan hidup bersama Yang mau gak mau Tetap harus menjaga kebersamaan Tetap bersamaan itu Sampai nanti Maut ya Memisahkan Itu komitmennya Terus komitmen apa lagi ya Banyak deh komitmennya Oh ya harus punya komitmen Kalau misalnya laki-laki gak punya komitmen itu Kalau mau buat mempertahankan aja itu Sudah yang Mana ya Eh kok gak banget ya Mulai cari laki-laki yang punya komitmen Bukan punya komitmen juga Tapi yang bisa mempertahankan komitmen itu Sampai titik darah penghabisan Tuh Karena Tidak semua orang Punya Komitmen Dan bisa megang komitmen itu Sampai akhir Makanya cari pasangan yang punya komitmen Itu sih Nah kalau untuk masalah komitmen itu Itu tergantung Pasangannya Masing-masing Kalau misalkan Contoh kayak misalkan aku Sama pasangan aku Komitmennya Ya Mau deketan Mau jauhan Tetap Ada komunikasi Walaupun Dibalasnya mungkin lama Cuma paling gak Ada niatan Untuk memberitahu Memberi kabar lah Masalah komitmennya Jadi sampai sekarang Masih dipegang Masih dipegang Teguh komitmen itu Itu salah satu contohnya Yang selanjutnya adalah Bertanggung jawab Laki-laki itu Harus punya tanggung jawab Nah tanggung jawab ini tuh Bisa Mewakili Semua kriteria yang ada Kalau misalkan laki-laki Gak punya tanggung jawab Gak terpikir Antara hubungannya tuh Bakal ke gimana ya kan Bakal Bakal berakhir ke gimana gitu Kalau misalkan itu Laki-laki gak punya tanggung jawab Tanggung jawab tuh banyak Contohnya Tanggung jawab dalam Membiayai anak orang Tanggung jawab dalam Hidupi Nah hidupi sama Mbiayai sama ya Terus tanggung jawab Untuk melindungi Jadi Tanggung jawab juga Untuk bisa Bekerja keras Supaya keluarganya tuh Tidak Apa ya istilahnya Kayak mati kelaparan gitu ya Maksudnya Gak terbengkalai lah Dan masih banyak lagi Tanggung jawab-tanggung jawab lainnya Jadi Itu yang paling boper tuh Cinta Tuhan Sepadan bertanggung jawab Ini udah Ini udah mewakili Segala dan keseluruhannya Untuk kerja keras pun tuh juga sama Kerja keras tuh kan juga Termasuk ke dalam Tanggung jawab Bila laki-laki yang mau Dari tanggung jawab Terlalu Bekerja keras Terlalu bekerja keras Yang diderti keluarga Itu dia kriteria suami idelman versi aku Yang paling gampang dan gak Wuluk-wuluk banget Untuk masalah fisik Jujur aku gak pernah Punya kriteria fisik Dalam bentuk apapun di hidupan aku Karena buat aku itu Kalau misalkan mencantumkan kriteria fisik Itu kayaknya Bisa mendiskriminasikan orang lain Yang tidak masuk ke kriteria aku Contohnya tinggi Terus kalau misalkan ada Keluar-keluar yang gak tinggi Itu kan kesannya kayak Namanya kalau misalkan Aku gak punya badan tinggi Kenapa? Kami yang salah Jadi kesannya kayak Ada diskriminasi gitu Jadi aku gak pernah Pakai kriteria fisik Kalau kalian gimana? Oke sekian pembahasan video Channel aku yang sekarang Semoga bermanfaat Buat yang nonton Berfaedah juga Karena dikala Kesunggungan ini terjadi Terjadilah video ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah setia Memantau channel untuk aku Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton